Hai usih mau kewagian ada Putri Tunggal travel ya kaya aneh enggak rame sekali reik ini udah dolan obol ini go singantri wakil Umi ayam ya lagir ini ada yang jualan mainan-mainan boneka-boneka mainan-mainan pink-pink lucu-lucu ini banyak mobil-mobil yang diparger jadi agak mengurangi lebar jalannya ada wakob dan angkringan klasik dari sebelah kananku ini banyak yang jualan kuliner makanan pedagang kaki lima oke halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel Surabaya tuh gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya reya sekarang ini jam 5 lebih 5 lebih 15 kayaknya ya loh langitnya sudah mulai gelap ditambah lagi Surabaya habis hujan kira di rumah kalian ya bos sudah musim hujan atau musim panas nanti bisa komen di bawah yoh hehehe nah langsung aja hari ini arah-ara dirumah bakal tak aja jalan-jalan ke suatu perkampungan di Surabaya apa ya Surabaya pusat goyan ini namanya itu Simo Kwagian kre nah lagi-lagi kita akan muter-muter ke Republik Rakyat Simo nah lokasinya nanti ada di depan sana ya setelah di sana itu loh yang sedang kita lalui ini termasuk jalan Putrajaya sudah pernah tak buatin vlognya? buat kalian yang belum jalan bisa klik-klik botok kanan atas nah setelah di sana itu nanti rek terus nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama vlog terbaru yang muter-muter di kota Surabaya nah di Simo Kwagian ada apa aja kita telusuri bareng-bareng yang pertama kita lihat di sebelah kanan ini ada Putri Tunggal oke hmm travel ya kok aneh ada dengan tour wisata rombongan pengantin kalau ya nyari travel terus alat transportasi bisa ke sana ya kok aneh api ya bis-bisi kendaraannya terus kita maju lagi di sebelah sini ada sangat rame sekali rakyat ini udah dolan apa ini bu singan triwake oh mie ayam ya enak kok aneh mie ayam sampai ruame ya nah terus kita maju lagi di depan ini kita belok kanan ya kalau ini kita lurus ini masuk ke Simo Gunung Keramat ini kita belok kanan belok kanan sebelah kanan ini ada jalan laundry namanya Dio laundry terus deh sebelah kananku lagi ini ada new wikens hair beauty salon oh salon nih kira salon cari salon nanti bisa disitu sebelah kiri ini ada yang jualan mainan-mainan boneka-boneka mainan-mainan ping-ping lucu lucu lengkap ya hehehe yang anaknya ulang tahun mau mau cari kado bisa kesitu apa-apa ya lucu lucu terus kalau misalkan kalian mau kesini ini kan jalannya agak turun ya agak turun pastikan rame gablong terus di sebelah kiri ini tuh sebenarnya jalannya kan lebar 6-7 meter tapi di sebelah kiri tuh banyak mobil-mobil yang di parkir jadi agak mengurangi lebar jalannya jadinya jalannya ini nanti kalau misalnya ada mobil papasan mungkin agak gantian gitu gak bisa papasan sebenarnya bisa sih cuman ada parkir tapi gak bisa terus sebelah kananku ini ini itu merupakan komplek makam islam ya yang islam terus sebelah kanan ini ada toko listrik putu jaya elektrik tuh mencari lampu-lampu kabel nanti bisa disana hmm kemudian untuk lalu lintasnya sendiri di simuk wajian ini cenderung sepi ya ini padahal setengah 6 nih tapi entah kenapa kok sepi atau kok sudah waktunya buat orang-orang sholat maghrib jadinya sepi terus untuk daerah sebelah sini ini cenderung didominasi kayak rumah-rumah penduduk kemudian di sebelah kananku ini banyak bangunan-bangunan kosong rek kamu gak tau ya bangunan kosong dia apa ya buat arah-ara simuk wajian yang tau nanti bisa komen di bawah sini ya sebelah kiri ini ada toko jaya sakti jual aneka plastik dan kemasan siap siap-siap ini ada wakob dan angkringan klasik wuh klasik kuongnya lawas-lawas mulanya terus sebelah kananku ini banyak yang jualan kuliner makanan pedagang kaki lima kecil-kecil gak besar tapi kayaknya enak banget yang cari makan kuliner harga murah-murian nanti bisa di sana ya nah di depan ini ini sudah jadi batas wilayah dari simuk wajian kalau ini sudah masuk jalan banyurip jalan banyurip itu sudah pernah buatin vlognya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas ya nah jadi kurang lebih kayak gitu vlogku tentang simuk wajian surabaya di atur lokasinya ada di mana di sana ada apa aja dan suasananya seperti apa buat arah-ara yang baru pernah ke channel surabaya youtube dan suka dengan video surabaya youtube kayak gini kalian nanti bisa klik like video ini komen di bawah terus di share ke teman-teman kalian yang banyak biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya terus yang terakhir kalau kalian ngerasa konten surabaya youtube bermanfaat ya kalian nanti bisa memberikan support dukungan donasi berupa traksir bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota surabaya caranya nanti lewat supertanks ya supertanks nanti tombolnya ada di sebelah kanan dari tombol like dan share oke sekian vlog singkatku tentang simuk wajian surabaya semoga menghibur memberikan manfaat serta menambah wawasan arah-ara di rumah sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati